Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di channel 3movie Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Dabang 2 Namun bagi kalian yang belum menonton Dabang 1, alangkah baiknya kalian menonton terlebih dahulu Silahkan kalian klik link di bawah untuk menonton alur cerita film Dabang yang ke 1 Tanpa banyak basa basi karena memang dari awal juga sudah basi Dan inilah alur cerita filmnya Film dimulai betapa ganasnya sekelompok perampok menculik seorang anak sekolah yang membuat ibunya tak berdaya untuk melawannya Ketua perampok pun langsung menelpon ayah dari anak tersebut Dan meminta tebusan senilai 1 juta rupiah kepada ayahnya Di sisi lain ayahnya Culbul melihat berita perampokan tersebut Dan mengatakan kenapa departemen mengirimkan Culbul dan tidak mengirimkan orang lain untuk menangani kasus tersebut Beralih ke markasnya si perampok Tiba-tiba bawahannya Culbul datang dan memberitahu bahwa Culbul sedang dalam perjalanan Culbul pun datang Culbul langsung mengamankan anak tersebut dan baku hantam pun terjadi antara Culbul dan para perampok Ketua perampokan tersebut Ketua perampokan tersebut Baku hantam pun selesai saat Culbul keluar ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh kedua orang tuanya Culbul pun langsung memberikan anak itu dan meminta koper uang untuk diberikan kepada bawahannya Bahkan ibu dari anak tersebut juga menyuruh untuk memberikan koper itu karena sudah menyelamatkan anaknya Culbul dan bawahannya pun pergi dengan membawa uang 1 juta rupiah sampai-sampai para wartawan pun mengakui keberanian Culbul Saat di kantor bawahannya Culbul mengatakan dia akan memasukkan uang tersebut ke dana yayasannya Culbul Saat tiba di rumahnya sang istri pun menyambutnya dengan senyuman yang sangat begitu indah Sang istri pun mengatakan kalau di rumah ada ayah dan Maki yang akan tinggal bersamanya Kedatangan ayahnya kesini ternyata dia khawatir karena telah melihat berita anaknya di TV Culbul mengatakan kepada ayahnya kalau dia baik-baik saja Bahkan dia diberikan uang senilai 1 juta rupiah karena telah menyelamatkan anak sekolah itu Lalu Culbul membangunkan Maki yang sedang tidur Dia mengatakan kalau lagi tidur seharusnya bilang pada Culbul Mendengar itu Maki langsung melanjutkan tidurnya Pagi hari Maki sedang merindukan istrinya Karena istrinya tidak mau ikut dengan Maki tinggal bersama dengannya Dan Maki malah menyuruh istrinya untuk pergi ke neraka karena tidak mau ikut dengannya Beralih ke Culbul yang akan segera pergi bertugas Ia pun memberikan HP kepada ayahnya Ayahnya pun sangat bahagia karena ia bisa menghubungi Culbul saat ayahnya merindukan Culbul Namun saat Culbul akan pergi tiba-tiba istrinya memanggil Ternyata kacamata Culbul ketinggalan Sang istri pun langsung memberikannya Culbul pun pergi bersama bawahannya dan dia mengatakan bahwa kantor SP ingin bertemu dengan Culbul Sesampainya di kantor SP ternyata atasannya Culbul sangat menyukai pizza Bahkan ia mengatakan kalau dia memakan pizza seminggu dua kali Dan dia juga sangat-sangat senang terhadap Culbul atas kasus penculikan kemarin Dan ia mengatakan kalau dia mempunyai aturan saat bekerja Aturannya yaitu menjaga tekanan Keuangan harus tepat Keseimbangan sempurna Di sisi lain seseorang sedang menelpon dan ia mengatakan kalau ia tidak takut dan akan melawan bocah Namun saat di perjalanan dia ditembak oleh anak buahnya bocah sehingga mati Sang ibu pun hanya bisa berserah kepada keadaan dan tidak kuasa melihat anaknya yang mati Sehingga dia menyuruh para polisi untuk menangkap bocah namun polisi hanya bisa diam saja Dan inilah sosok bocah yang sedang melakukan ritual pemujaannya Ia selalu didampingi oleh adik-adiknya dan para anak buahnya Saat di perjalanan bocah mendapatkan telpon dari adiknya Ia mengatakan kalau ia sudah membunuh orang yang sudah menentangnya Bocah pun menyuruh adiknya untuk pergi ke luar kota selama beberapa hari Tak lama bawahannya memperlihatkan Culbul yang sangat populer Karena telah menyelamatkan kasus penculikan selama 3 jam Namun bocah mengatakan kalau Culbul lebih seperti pengusaha daripada seorang polisi Dan Culbul di kota ini hanya untuk memperluas usahanya Beralih kepada Culbul yang sedang bermain Tiba-tiba bawahannya menghampirinya Ia pun memberitahukan kedua orang pemegang dalam dunia kejahatan yang sangat berbahaya Culbul mendengar kedua penjahat yang berbahaya Ia pun langsung pergi bersama bawahannya dan inilah yang terjadi Ia adik Ia adik Ia adik Setelah selesai wartawan pun menemui Culbul untuk mencari Mewawancarainya dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Culbul Di sisi lain bocah pun mendapatkan informasi tentang kejadian tersebut Ia pun mengatakan kalau dia akan berurusan dengan Culbul ketika saatnya tiba Beralih kepada Culbul dan atasannya Atasannya mengatakan kalau kedua penembak yang telah dibasmid oleh Culbul ternyata bekerja untuk bocah Culbul mengatakan kalau kejadian yang tadi itu hanya rencana awal untuk menjebloskan penjahat seperti bocah Dan dia akan menjebloskan bocah ke penjara dengan caranya sendiri Singkat cerita di malam hari Culbul dan atasannya menghadiri acara di tempatnya bocah Atasannya pun langsung memperkenalkan Culbul kepada bocah Namun ini yang terjadi Sang adik yang tidak terima atas perilaku Culbul Culbul terhadap bocah yang telah menghinanya dia pun kesal terhadap bocah Namun bocah mengatakan lupakan saja apa yang telah terjadi Pakailah otakmu dan tidak terlalu tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu Bocah juga sudah sangat geram terhadap Culbul Sehingga dia sudah menuliskan Culbul di daftarnya Pagi hari Culbul memanggil istrinya ternyata si wanita gurih ini bernama Rajo Rajo pun sangat kesal terhadap Culbul Lalu Culbul mengatakan kalau dia bukan pembantunya Jadi setiap Culbul menyuruh Rajo harus menolaknya Setelah Culbul menciumnya Rajo pun tersenyum kembali dan ia sangat bahagia Beralih kepada ayahnya Culbul yang sedang berjalan-jalan Tiba-tiba adiknya bocah datang dan ia mengaku sebagai pelayanan orang tua Dia pun memaksa ayahnya Culbul untuk masuk ke dalam mobil Ayah Culbul pun sangat kesal karena merasa dihina Setelah mendengar perkataan dari adiknya bocah Ayahnya Culbul merasa terancam Setelah sampai di rumah Culbul dia mengakuinya Kalau dia adalah adiknya bocah yang bernama Genda Kemudian ayahnya memanggil Culbul dan mengatakan Sebentar lagi mereka akan mendengar canda tawa anak-anaknya Dan mengatakan kalau preman seperti bocah tidak boleh merusak kebahagiaannya Dan ayahnya Culbul pun menyuruh untuk memikirkan perkataan ayahnya Beralih kepada Genda yang sedang menunggu wanita yang sangat dia cintai Genda pun mengatakan kalau si wanita ini menikah dengan orang lain Maka dia bersumpah akan melakukan sesuatu Si kakek wanita ini pun langsung melaporkan ke kantor polisi Dan mengatakan kalau sebentar lagi anaknya akan menikah Namun Genda akan menculiknya Lalu Culbul menjawab pengaduannya Dan Culbul menyuruh kakek tersebut untuk pulang Dan segera persiapkan pernikahannya Tibanya di pernikahan si wanita ini yang bernama Anjali Namun inilah yang terjadi Pagi hari Culbul menemui ayahnya Ia mengatakan ayahnya sudah marah selama dua hari Yang membuat Culbul khawatir Culbul juga mengatakan jika yang diinginkan ayahnya untuk keluar dari kepolisian Dia pun akan keluar dari kepolisian Beralih ke tempat ritual pembakaran Genda Bocak pun sangat geram sekali atas kematian adiknya Kemudian Bocak menemui atasannya Culbul dan inilah Bocak yang begitu marah Malam hari ayahnya Culbul sedang mendengarkan berita polisi yang tidak kenal takut Ternyata polisi yang tidak kenal takut ini adalah Culbul Mendengar hal itu ayahnya Culbul kembali bahagia dan bangga terhadap anaknya Culbul dan Rajo yang sedang asik-asik di kamarnya Rajo pun mengatakan untuk siap-siap karena Culbul akan menjadi seorang ayah Kemudian Culbul membawa Rajo untuk memeriksa kandungannya Dan menanyakan berapa lama lagi kandungan ini akan keluar Ternyata kandungannya ini akan keluar selama 7 bulan lagi Saat perjalanan pulang tiba-tiba atasannya Culbul datang dan ia ingin berbicara dengan Culbul Ia pun mengatakan kalau atasannya sudah meminta Culbul untuk dipindahkan Atasannya sangat khawatir kepada Culbul dan keluarganya Karena Bocak adalah bajingan yang sangat sadis Dan sebentar lagi Culbul akan menjadi ayah Atasannya pun menyuruh untuk memikirkan apa yang nantinya akan terjadi terhadap keluarganya Culbul menemui ayahnya dan meminta untuk mendatanganinya karena Culbul telah mengasuransikan dirinya Ayahnya mengatakan apa yang Culbul fikirkan dan jangan menganggap lemah ayahnya Karena ayahnya masih cukup kuat Di sisi lain Baca menampar seseorang yang telah memuji Culbul Baca pun sangat marah sekali Lalu penasihat Baca mengatakan kalau Baca harus berperilaku baik dengan partai buruh karena mereka menaruh harapan padanya Baca yang sudah geram mengatakan partai buruh rendahan itu memuji Culbul yang sudah membunuh adiknya Saat Baca akan pergi namun dia melihat Culbul ia mengatakan sebentar lagi dia akan menyelesaikan permainannya dengan Culbul Namun Culbul mengatakan kalau dia sudah mengasuransikan dirinya Mendengar hal itu Baca pun pergi Beralih kepada Maki yang baru pulang dia menanyakan siapa yang telah datang kepada Rajo Ternyata yang datang adalah Nirmala karena sudah lama mereka baru bertemu Akhirnya mereka pun melakukan pengencerotan Pagi hari Maki menanyakan kenapa Nirmala hanya mengunjungi selama dua hari Nirmala menjawab karena dia mengikuti training guru untuk mendapatkan pekerjaan Karena mereka juga sebentar lagi akan memiliki anak jadi Nirmala memikirkan hal itu Nirmala pun pergi kembali ke tempatnya dan Maki hanya bisa terdiam saja melihat istrinya pergi Maki yang sedang sedih menemui Culbul ia mengatakan ingin menjadi petugas polisi sama seperti Culbul Culbul mendengar hal itu pun bahagia dan langsung akan memulai training Namun ini yang terjadi Baca dan adiknya yang bernama Cuni Cuni mengatakan kalau mereka hanya melakukan ritual pembakaran saja atas kematiannya Genda Cuni juga mengatakan mungkin kalau ayahnya masih hidup Culbul pasti sudah mati Beralih kepada Rajo yang meminta Culbul untuk mengantarnya ke kuil Namun Culbul menyuruh untuk pergi bersama Maki karena Culbul sangat sibuk sekali Rajo pun pergi ke kuil bersama Maki Namun setelah mereka berdoa inilah yang terjadi Culbul langsung pergi menemui Rajo dan Maki Namun dia malah ketemu sama dokter Dokter mengatakan kalau dia tidak bisa menyelamatkan anaknya Mendengar hal itu Culbul hanya bisa menangis dan menerima semua kenyataan yang sudah terjadi Culbul pun memasuki ruangan dan langsung menemui Rajo Rajo pun mengatakan kalau si bajingan Baca telah membunuh anaknya Dan menyuruh Culbul untuk membalas atas perbuatannya Dan membuat Baca sadar bahwa Rajo sudah kehilangan apa dan sudah kehilangan siapa Lalu Culbul pun bersumpah bahwa hari ini Baca dan keluarganya tidak akan memiliki keturunan Culbul pun pergi namun ini yang terjadi Baca dan keluarganya tidak akan memiliki keturunan Setelah pertempuran selesai Culbul pun mengatakan Kalau ia akan membawa istrinya liburan Di akhir film Culbul sudah menjadi seorang ayah Akhirnya mereka pun menjadi keluarga yang sangat bahagia Dan film pun berakhir Kurang lebihnya seperti itulah alur cerita film Dabang 2 Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir di channel kami Salam sejahtera untuk kalian semua I love you everybody Bye bye